Betul-betul kita ini membutuhkan untuk senantiasa melatih diri kita dengan sifat al-khaya, rasa malu. Rasa malu terutama kepada Allah SWT. Hadith yang pernah kita pelajari di Masjid Sultan, di antara hadith Arba'in yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, di mana Nabi SAW mengatakan, di antara wasiat para Nabi terdahulu yang masih ada sejak sekarang, artinya wasiat ini adalah wasiat juga oleh para Nabi terdahulu. Tidak hanya wasiatnya Nabi Rasulullah SAW, tapi juga para Nabi sebelum beliau. Apa itu? Iza lam tastahyi fasna'ma syikta. Jika kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, silahkan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Artinya sudah tidak punya rasa malu lagi di hadapan Allah SWT, karena rasa malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Wal-khaya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Nabi SAW katakan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan, jemaah sekalian. Hari ini orang dengan bangganya menampakkan aurat. Waliyadzubillah. Menampakkan aurat, memperlihatkan aurat berjalan, berlenggak-lenggok di hadapan lelaki-lelaki yang bukan mahrumnya. Na'udzubillahimidzalik. Bahkan ada yang lebih parah juga. Laki-laki memakai pakaian wanita. Lalu kemudian dikatakan fashion. Subhanallah. Betul penyebutannya ya, seperti itu ya. Fashion ya. Laki-laki memakai pakaian wanita. Kemudian berjalan menjadi ajang tontonan. Tontonan kemudian di foto dan viral akhirnya. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Betul-betul Nabi SAW mengatakan, Kalau sudah tidak punya rasa malu, silahkan lakukan lagi. Dan kita ini, lebih pantas kita malu kepada Allah. Daripada malu kepada manusia. Hari ini orang berpakaian muslimah, Dilecehkan. Diejek. Dikucilkan. Lalu kemudian orang yang berpakaian, Yang memperlihatkan sesuatu yang Allah SWT benci, Justru diviralkan. Atau justru, ya, Dibibaskan. Atau justru didukung dan sebagainya. Ya mohon maaf, ini perlu disampaikan. Suka atau tidak suka, silahkan. Kalau tidak suka, tidak usah. Kalau suka, ya, Alhamdulillah. Kalau dapat, Kalau tersentuh juga hati ini dengan, Apa, mendengarkan nasihat-nasihat dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi, Alhamdulillah. Kalau tidak suka, silahkan. Kewajiban kami, Hanyalah menyampaikan. Kewajiban kita, Hanyalah mengingatkan. Apakah kita akan diam ketika kemungkaran, Satu kemungkaran terjadi? Tidak. Kita tidak boleh juga hanya menjadi seperti syaitan yang bisu. Ibn al-Qaim mengibaratkan orang yang, Misalnya dalam al-wabil as-sayib, Beliau, Itu diantara perkataan yang beliau sebutkan di awal-awal kitab, Bahwasannya para ulama menyebutkan, Orang yang diam dari satu kemungkaran bagaikan syaitan yang bisu. Bagaimana itu syaitan yang bisu? Artinya, Dia mendiamkan kemungkaran tersebut. Dan idha sakata ahlul haqqi anil batil, Dhanan nasul batila haqqa. Jika ada orang yang tahu kebaikan, Tahu kebenaran, Diam dari satu kemungkaran, Maka masyarakat akan mengira kemungkaran itu sebagai sesuatu kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu, Diam. Jaman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Maka perlu juga disampaikan, Bahwa hal yang seperti ini tidak pantas. Di mana orang menampakkan auratnya subhanallah, Berjalan berlenggak-lenggok saja, Nabi SAW mengabarkan, Di antara wanita-wanita penduduk neraka, Di antara wanita-wanita penduduk neraka, Adalah wanita-wanita yang berjalan berlenggak-lenggok, Bagaikan punuk ontah. Sebutkan di hadis Nabi SAW. Berhati-hati jemaah sekalian. Ini kami sebutkan, kami sampaikan, Karena, Apa? Karena sayang dan cinta dengan saudara muslim, Muslimah. Apalagi yang tadi menampakkan aurat, Lalu kemudian ada lagi laki-laki, Yang memakai pakaian wanita. Subhanallah. Dahulu, Allah subhanahu wa ta'ala, Menyebutkan tentang Nabi Adam alaihi salam, Dulu Nabi Adam alaihi salam, Ketika tergoda oleh syaitan, Makan dari buah yang dilarang, Dimakan, Pada saat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Lalu kemudian Nabi Adam, Tergoda oleh syaitan, Akhirnya memakannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fa'akala minha, Maka Nabi Adam dan Siti Hawa, Makan darinya, Makan dari buah tersebut. Ya, Fa'badat selahumasau'atuhuma, Maka, Nampaklah aurat keduanya. Ya, Hukuman untuk Nabi Adam dan Siti Hawa, Nampak kedua auratnya. Lihat, Fitrah manusia, Bagaimana mereka ingin menutup auratnya, Bukan justru menampakkan auratnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa tafiqah, Ya khsifani alaihima min warakil jannah. Ketika nampak auratnya, Tiba-tiba Nabi Adam dan Siti Hawa, Langsung mengambil daun-daun yang ada di dalam surga, Dan mereka buat seperti baju, Menutupi aurat mereka. Jadi mereka dulu malu, Kalau aurat itu terlihat. Sekarang justru malu, Kalau menutup aurat. Waliadzubillah. Ya, Justru bangga kalau aurat terlihat. Ya, Subhanallah, Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Aisyah radiyallahu ta'ala anha, Mengatakan tentang wanita, Wanita ansar. Aisyah radiyallahu ta'ala anha, Mengatakan, Ni'man nisa, Ya, Kata beliau, Ni'man nisa, Nisa ul ansar. Sebaik baik wanita, Adalah wanita, Al ansar. Wanita ansar. Kaum ansar. Sebaik baik wanita, Adalah wanita ansar. Kenapa? Mereka adalah wanita yang paling pemalu. Tapi rasa malu mereka, Tidak menghalangi mereka, Untuk bertanya ilmu kepada Nabi s.a.w. Tapi mereka kata, Aisyah adalah wanita yang paling pemalu. Bayangkan, Dulu, Wanita-wanita ansar tersebut, Mereka ketika tawaf di Ka'bah, Wanita itu ketika tawaf di Ka'bah, Ya, Tidak dibolehkan mereka menutup wajah. Ya kan? Mereka membuka wajah mereka. Bahkan yang bercadar pun membuka wajah, Ketika tawaf di Ka'bah. Tapi kalau khawatir, Banyak lelaki yang bukan mahrumnya, Dikhawatirkan mereka kena fitnah dan sebagainya, Maka tidak mengapa mereka menutup wajahnya. Aisyah mengatakan tentang wanita-wanita ansar, Adalah wanita-wanita yang sangat pemalu. Dan itu dipuji oleh Aisyah r.a. Terhadap wanita ansar. Kenapa? Mereka membuka cadar mereka, Pada saat mereka tawaf, Tapi ketika berpapasan dengan lelaki yang bukan mahrum, Mereka langsung mengambil bagian jilbabnya, Dan menutupi wajah mereka. Allahu Akbar. Itu wanita-wanita mulia dulu. Wanita-wanita mulia. Yang dipuji oleh istri-istri Nabi s.a.w. Hari ini bagaimana jemaah sekalian? Maka sangat disayangkan kalau, Hal-hal yang seperti ini justru, Viral dan kemudian menjadi contoh, Bagi orang lain, Orang-orang lain pun ikut dan ikut, Dan semakin banyak yang ikut waliya dhu billah. Saya ingatkan dengan sabda Nabi s.a.w. Barang siapa yang melakukan di dalam agama ini, Dalam Islam misalnya, Atau di kehidupan dunia ini, Siapa yang melakukan satu keburukan, Kemudian dia melakukannya, Dan dicontohi oleh orang lain. Orang lain juga melakukan hal yang sama. Maka, Dia mendapatkan dosanya. Dan dosa orang yang mengikutinya. Hati-hati. Jemaah sekalian dari memberikan contoh yang buruk. Karena kalau kita memberikan contoh yang buruk, Orang lain mengikutinya, Maka kita dapat dosa. Lalu ditambah dosa orang yang mengikuti kita. Sebagaimana ketika kita memberikan contoh yang baik, Lalu orang mengikuti kita, Siapa yang melakukan satu kebaikan, Lalu dicontohi oleh orang lain, Maka dia mendapatkan pahalanya. Karena dia melakukan kebaikan, Dan mendapatkan pahala orang yang mencontohinya. Jadi lakukan kebaikan sahaja. Supaya dicontohi oleh orang, Kita dapat tambahan pahala lagi. Dan jangan lakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, Dibenci oleh Allah. Orang-orang akan mengikuti kita, Akibatnya kita dapat dosa, Dapat tambahan dosa lagi dari orang-orang. Yang mengikuti kita. Sekali lagi saya sampaikan ini, Karena saya baru lihat-lihat juga tadi malam, Subhanallah, Muncul satu, muncul semua. Muncul satu, muncul semua. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita, Dan mudah-mudahan ini segera terperbaiki, Dari daerah-daerah sekitar kita, Atau dari lingkungan kita. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang tunduk kepada Allah SWT.